Halo Anda semua, apa kabar? Kami harap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, alur cerita film akan membawakan alur cerita film fiksi Iyah berjudul Jurassic Park 1993. Filmnya berdasar novel yang dikarang oleh Michael Cretton dengan judul Jurassic Park. Alur cerita film Jurassic Park adalah hasil request dari channel Craft Creator yang linknya tersedia dan akan kami cantumkan di deskripsi. Film Jurassic Park 1993 disutradarai oleh Stephen Spielberg dengan pemain Sunnell sebagai Dr. Alan Green, Ahli Paleontologi Laura Dern sebagai Dr. Ellie Sattler Ahli Paleobotanis Jeff Goldblum sebagai Ian Malcolm, Ahli Matematika Richard Attenborough sebagai John Harmon, miliarder pendiri InGen Bob Peck sebagai Robert Muldon, Penjaga Keamanan seorang pemburu dari Kenya Joseph Masello sebagai Tim Murphy, cucu John Harmon Ariana Richards sebagai Lex Murphy, cucu John Harmon Samuel L. Jackson sebagai Ray Arnold, operator komputer Wayne Knight sebagai Dennis Nerdy, seorang programmer komputer kemudian Martin Ferreiro sebagai Donald Genaro, seorang pengacara di hari cerita akan kami sampaikan beberapa fakta menarik seputar film Jurassic Park 1993 Alur cerita film Jurassic Park 1993 Isla Nemblar sebuah pulau milik InGen di Costa Rica para pekerja sedang memindahkan velojiraptor untuk dimasukkan ke dalam kandang dengan pengawasan superketat di dalam prosesnya terjadi insiden kecelakaan di mana gatekeeper dimangsa oleh velojiraptor kemudian di sebuah tambang ember ketah pohon Ronald Genaro, seorang pengacara, datang karena meragukan keamanan taman dan harus mengadakan inspeksi di dalam kuah ditemukan ember dengan nyamuk di dalamnya di sebuah situs penggalian bernama Badland Montana Dr. Alan Green dan Dr. Ellie Settler kedatangan John Harmon meminta para ahli untuk mengunjungi taman dan memberikan opini, testimoni, dan dukungannya dengan kompensasi pembiayaan penuh penggalian selama 3 tahun Sanjos, Costa Rica Doxon menemui Dennis Nerdy, seorang programmer komputer InGen memberikan uang pangkal untuk mencuri embryo yang sudah dibuai hasil penelitian John Harmon Romongan memasuki pulau Jurassic Park untuk melakukan inspeksi kemudian romongan berhenti di sebuah bukit terbuka dan melihat branchisaurus yang sangat besar dengan tinggi 30 kaki Welcome to Jurassic Park Di pusat pengunjung taman, kelompok tersebut mengetahui bahwa kloning dilakukan dengan mengekstrasi DNA dinosaurus dari nyamuk yang seawetkan di dalam ember ketah kayu Untuk mengisi celah kekosongan DNA digunakan DNA katak Mereka mengontrol populasi karena semua binatang yang ada di Jurassic Park adalah betina Kemudian mereka menyaksikan proses pemberian makan pelo girator Rombongan bertemu cucu John Harmon Timurby dan Lexmurby untuk melakukan tur keliling Jurassic Park menggunakan mobil elektrik tanpa supir Sepertinya badai akan menerjang pulau mereka Rombongan memasuki Jurassic Park dan mendekati kandang Tyrannosaurus Dokter Alan Grant dan lainnya keluar dari mobil tur menemukan Triseratops yang sakit Kemudian mencari penyebabnya dan harus melihat kotoran Triseratops untuk memastikannya Karena badai semakin mendekat maka pekerja akan diamankan ke dok pelabuhan Dennis Nerdy mulai melaksanakan rencana pencuriannya dengan mensabotase listrik Saat badai sedang terjadi Nerdy mencuri Emry Bagar tidak berfungsi di seluruh taman karena listrik mati Dengan terburu-buru Nerdy menaprak apan petunjuk menuju East Dog dan salah jalan Di kendaraan yang nokok radio tidak berfungsi Timurby menemukan night vision dan kambing yang sebagai pakan Tyrannosaurus hilang dimakan Tyrannosaurus Donald Gennaro melarikan diri dari mobil menuju WC WC Tyrannosaurus merusak akar kabel dan sorotan lampu lab Lex Murphy menarik perhatian Tyrannosaurus ke mobil dokter Alan dokter Alan menggunakan suar untuk menarik menarik perhatian Tyrannosaurus Begitu juga Ian Malcolm menggunakan suar untuk menarik perhatiannya dan lari Donald Gennaro dimangsar Tyrannosaurus di atas WC kemudian mobil terjatuh dan tersangkut di atas pohon dengan tim di dalamnya kemudian menarik dalam perjalanannya untuk mengirim Embryo ke dermaga Nerdy tersesat di tengah hutan menaprakkan Jeff Lengernya dan dibunuh oleh Dilubosaurus Genn menyelamatkan tim di dalam mobil yang tersangkut di atas pohon Settler membantu Robert Muldoon mencari yang selamat tapi mereka hanya menemukan Malcolm dan dalam prosesnya kemudian dikejar oleh Tyrannosaurus dan mereka selamat Grant Tim dan Lex tidur di atas pohon paginya mereka dihampiri Brancisaurus yang memakan daun-daun pohon tinggi mereka kemudian menemukan cankang telur dinosaurus yang rusak Grant menimbulkan bahwa dinosaurus telah bergembang biak yang terjadi karena menggunakan DNA kartak beberapa kartak di Afrika Barat dapat mengubah jenis kelamin mereka sehingga memungkinkan dinosaurus untuk melakukannya juga tidak dapat mengurekan Gordon Reddy untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan Hamon dan operator komputer Ray Arnold Arnold menyalakan ulang ribut sistem aman berlindung di pangker darurat sementara Arnold menuju ke gudang pemeliharaan untuk menyelesaikan proses ribut ketika Arnold gagal untuk kembali Settler Muldoon keluar dari pangker menuju gudang mereka menemukan bahwa ribut sistem telah menaktifkan dan merusak bagar melepaskan veloj Raptor Muldoon Muldoon mengalihkan perhatian Raptor sementara Settler berusaha menyalakan listrik sebelum akhirnya diserang oleh Raptor Settler menemukan dengan Arnold yang terputus sementara itu Muldoon tertangkap oleh gua Raptor lainnya Grand Tim dan Lex mencapai pusat pengunjung Grand pergi mencari Settler meninggalkan Tim dan Lex Tim dan Lex dikejar oleh Raptor di dalam dapur tapi mereka kabur dan akhirnya bergabung dengan Grand dan Settler kembali Lex memulihkan daya dari ruang kendali memungkinkan mereka menelpon Amon meminta bantuan dan helikopter Raptor memecahkan kaca ruang kendali Mereka melarikan diri lewat atap muncul di ruang utama Saat mereka terpocok dikepung oleh para Raptor Tyrannosaurus muncul dan membunuh para Raptor Amon berjumpa dengan sebuah jeep bersama Malcolm dan kelompok itu akhirnya naik helikopter untuk meninggalkan pulau dan tamat Beberapa fakta menarik seputar film Jurassic Park 1993 1 Sebelum novel Carl Creighton diterbitkan empat studio mengajukan penawaran untuk hak filmnya dengan dukungan dengan dukungan studio Spielberg memperoleh hak film dengan biaya sebesar 1,5 juta USD sebelum diterbitkan pada tahun 1990 Creighton dipekerjakan dengan tambahan 500 ribu USD untuk mengadaptasi novel ke layar lebar David Coop menulis draft terakhir dengan banyak perubahan dari novel ke filmnya 2, setelah 25 bulan persiapan produksi syuting film Jurassic Park dilakukan 24 Agustus 1992 di Kepulauan Wahoo dan Tau Hawaii Hawaii bulan September 1992 dengan pemutaran film perdana pada tanggal 11 Juni 1993 3, film Jurassic Park menghasilkan lebih dari 900 juta dolar dengan budget anggaran biayanya 62 juta dolar dan menempati peringkat ke-6 perolehan tertinggi box office sepanjang masa sampai dengan tahun 2006 4, film Jurassic Park menandai transisi industri efek Hollywood dari konvensional efek optikal menjadi teknologi digital dengan penggunaan CGI Computer Generate Imaginary 5, sequel film Jurassic Park adalah The Lost World Jurassic Park 1997 Jurassic Park 3 2001 Jurassic World 2015 dan Jurassic World Foreign Kingdom 2018 sequel sequel kelima Jurassic World Dominion yang dijadwalkan rilis tahun 2022 6, pada tahun 2018 film Jurassic Park dipilih untuk disimpan di Registri Film Nasional Amerika Serikat oleh Library of Congress sebagai film yang signifikan secara budaya historis atau estetika demikianlah alur cerita film Jurassic Park 1993 dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih